Sebuah video memperlihatkan seorang pria yang kedapatan membawa nasi sendiri saat makan di restoran cepat saji bersama temannya viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok at Ciprut369 dan langsung menjadi sorotan warganet. Pada awal video, pemilik akun tampak menyoroti seorang pria mengenakan baju kaos hitam lengan panjang yang sedang makan di salah satu restoran cepat saji. Keduanya tampak memesan ayam goreng tepung yang sudah digeprek serta nasi dan es teh. Video tersebut awalnya tampak biasa saja, sampai pada akhirnya pria tersebut mengeluarkan nasi tambahan yang sudah dibawanya sendiri. Pria tersebut awalnya tampak berhati-hati dengan mengawasi situasi sekitarnya. Saat dirasa aman, ia pun mengeluarkan bungkusan plastik dari balik pakaiannya. Rupanya, bungkusan plastik tersebut berisikan sebuah nasi yang sudah dibawanya sendiri dari rumah untuk menambah porsi nasi yang disediakan di restoran tersebut. Ia juga membagikan nasinya menjadi dua dengan teman yang ada di depannya. Dengan cepat, pria ini langsung mengambil satu kepal nasi untuk ditaruh di piring temannya dan sisanya ditaruh ke makanannya sendiri. Tak lama, unggahan tersebut langsung viral di TikTok. Hingga kini, video yang berdurasi 18 detik itu telah ditonton 1,8 juta pengguna. Tak sedikit warganet dibuat terhibur dengan aksi pria tersebut. Terima kasih telah menonton!